Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tubuh kita itu kayak pohon sebenarnya Dia butuh pupuk dan dia butuh untuk mempertahankan tanahnya Dari mana pupuknya? Pupuknya dari mana? Semua jenis buah, semua jenis sayur, semua jenis makanan yang manis dan alami ya Itu pupuknya sebenarnya Dan sebagian produk Allah itu pupuknya semua Jadi kalau anda lihat di depan ini Contoh misalkan apa ya Ini jeruk nipis nih Jeruk nipis ini ibu sekalian Kalau kita bicara satu jeruk nipis saja maka Satu jeruk nipis kayak begini saja efeknya itu banyak yang luar biasa Apalagi jeruk ini anda tambahkan dengan madu, anda tambahkan dengan garam Itu efeknya luar biasa Apa yang terjadi dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan Dalam satu jeruk ini saya katakan menang banyak kita Tapi untuk makan ini ketika di meja anda tersedia jeruk nipis sama madunya sama garamnya dan disebelahnya ada nasi uduk butuh effort Butuh effort untuk memalihkan pandangan, mengalihkan pandangan ke beliau ini Maka jangan buka celah di rumah Buka celahnya dimana? Kulkas anda, lemari es anda, atau mungkin lemari makanan anda Jangan banyak sampahnya Faham ya maksudnya Mie instan lah, makan makanan frozen lah Ya Apa namanya Frozen cilok, frozen seblak, frozen cireng gitu kan Jangan sudah ada kan Ini baru satu jeruk Belum lagi Saya bicara tentang Produk Allah yang lain Mana gitu Jadi ada beberapa jenis produk Ya produk Allah maksudnya ya Yang ini efeknya itu luar biasa Jadi saya katakan kita menang banyak lagi nih Ya Salah satunya mineral salt Kayak begini nih Mineral salt Ini garam mineral Termasuk air Kalau anda minum air Minumlah air mineral Jangan minum air de mineral Air de mineral itu apa contohnya? Air O Reverse osmosis Itu air yang mineralnya dibuang Nggak usah sebut merek lah Nanti lihat aja sendiri mereknya apa Bismillahirrahmanirrahim Ini tutorial cara membuat air perasan jeruk nipis ya Seperti ini kita ambil jeruk nipis Kemudian kita peras Oke Kita ambil satu lagi Dan satu potongan lagi Dari jeruk nipis Oke cukup Tiga toh Kalau anda mau tambahkan juga nggak apa-apa nih Kebutuhan masyarakat satu Oke Lalu kita ambil sedikit garam Imelah ya Lalu kita masukkan madu Kurang lebih ya Dua sendok lah ya Dan teman-teman masukkan air putih Dan bisa diaduk Seperti ini Jika kurang manis Teman-teman bisa tambahkan lagi Seperti ini Sudah jadi Tapi setelah terjelem Sekarang Enter Seperti ini Terima kasih.